Seperti apa yang tadi sudah sampaikan Bapak Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, untuk unsur-unsur angkatan laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan, kemampuan, dan kekuatan TNI Angkatan Laut yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembakan rudal C802 dan terpedoh kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Mendemikian, pada saat kemarin, hari Rabu, tanggal 21 April 2021, dilaksanakan dulu latihan penembakan terpedoh kepala terian dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur, sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian, pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isarat terbit, mulai latihan. Namun pada jam 0.30, KRI Nanggala izin menyelam teriskop dep pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak terpedoh. Dan si radar penjejak, ya di samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut, kapal selam akan didampingi oleh si radar penjejak, yang di situ, di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri, untuk nantinya apabila terpedoh meluncur, mereka akan mengikuti. Kemudian jam 0.03.00 sampai jam 0.03.30, di geladak haluan dan koning tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak si radar dalam jarak 50 meter. Dan jam 0.03.30, KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang PAM ini sudah persiapan untuk persiapan terpedoh meluncur. Namun demikian, pada jam 0.03.46, si radar memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala, yang perahan-pahan mulai menyelam dan tidak terlihat, jadi akan menyelam. Jadi untuk menembakan tersebut, KRI Nanggala harus menyelam. Pada 0.03.46 sampai 0.04.46, DTE penembakan terus-menerus memanggil KRI Nanggala namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop depasik kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam, tidak ada periskopnya, dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya mereka saat melaksanakan penembakan tadi, harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian, begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil, sudah tidak respon. Sehingga pada jam 0.03.46, terus dilaksanakan manggil dan tidak respon. Dan pada jam 0.04.17, kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil, sehingga dilaksanakan dengan komunikasi maupun tidak bisa dilaksanakan. Kemudian estimasi KRI Nanggala timbul sesuai jadwal ini adalah jam 0.05.15. Jadi harusnya jam 0.05.15, apabila komunikasi tidak terjalin, sesuai jadwal mereka sebenarnya sudah harus timbul. Ya namun demikian, pada jam 0.05.15, KRI Nanggala tidak timbul. Dan tidak terlihat di permukaan komunikasi di jaring pada jaring utama dan jaring cadangan. Kemudian pada jam 0.05.15, kita adakan prosedur sub-lock, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 0.06.46, kita laksanakan isarat sub-miss. Jadi tiga jam dari waktu hilang kontak, sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian, latihan kita tunda. Dan nantinya akan, selanjutnya akan kita laksanakan isarat sub-sang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isaratkan untuk sub-sang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Ini adalah kronologis untuk KRI Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Jadi oleh seluruh-seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan terbeda Sud, Kepala Perang maupun C-802 yang dilaksanakan oleh 21 KRI yang berada di laut sekarang ini, serta dua kapal selam dan lima pesawat udara yang mendukung latihan ini. Sehingga latihan kita tunda, sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam.